Jelang Hari Raya Pasca, hari ini umat Katolik dan Nasrani memperingati Jumat Agung. Para jemaat sudah berdatangan ke gereja untuk menjalankan ibadah Jumat Agung. Dan untuk mengetahui informasi terkini, proses ibadah Jumat Agung, ada reporter Oktaviana dari gereja Bonaventura di Pulau Mas, Jakarta Timur. Ya Oktav, bagaimana suasana peringatan Jumat Agung di sana? Ya Igan, tadi baru saja sekitar pukul 11 tadi, baru saja para jemaat di gereja Santo Benaventura, Jakarta Timur ini baru saja selesai melakukan visualisasi dari jalan salib atau tablo yang memang rutin diadakan di gereja ini. Tadi tablo ini diadakan sekitar pukul 9 hingga pukul 11 siang tadi. Dari mulai tata suara, tata make up, dan juga tata lightingnya memang sangat dipersiapkan secara matang untuk agar menambah kekusukan dari perayaan Jumat Agung ini sendiri. Dan sebelumnya sendiri, di gereja ini sendiri sudah dilaksanakan terlebih dahulu ibadat jalan salib, yaitu pada pukul 7 pagi. Kurang lebih tadi, dalam visualisasi jalan salib yang diadakan di Santo Benaventura ini sendiri, ada sekitar lebih dari 300 jemaat yang mengikuti ibadah ini dan mereka semua menikmati secara kusuk, terutama ini untuk merenungi peristiwa wafatnya Yesus di Kayu Salib. Egan? Ya, Wokta, apakah ada agenda-agenda lain terkait dengan peringatan Jumat Agung pada hari ini? Egan, memang sebetulnya dari jalan salib dan juga visualisasi jalan salib atau tablo ini sendiri memang belum merupakan puncak dari perayaan Jumat Agung ini karena nanti Misa baru akan dilakukan, akan dibagi dalam dua sesi, yaitu pada pukul 2 siang nanti dan juga pada pukul 6 sore. Dan saat ini sendiri, di dalam sudah nampak banyak jemaat yang sudah memasuki di dalam gereja untuk bersiap-siap mengikuti Misa atau ibadah dari Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada pukul 2 siang nanti. Mereka terlebih dahulu, selain mencari tempat duduk, mereka juga terlebih dahulu mempersiapkan iman mereka untuk dapat mengikuti Jumat Agung ini dengan sebaik-baiknya. Demikian Egan. Baik, terima kasih Okta atas laporannya. Demikian laporan langsung, Okta Viana dan Juru Kamera David dari Gereja Bonaventura, Pulau Mas, Jakarta Timur.